Tingkat omitron di Aceh ini masih cukup tinggi, oleh sebab itu progres tetap harus dia nama juci tangan pakai masker di tempat umum. Syederaun Kapolda Aceh, Irjen Ahmad Haidar secara simbolis menerima 3.000 liter disinfektan alami atau Ekoenzim dari Komunitas Ekoenzim Sumatera Aceh pada Senin 7 Maret 2022 di lapangan Mapolda Aceh. Mewakil institusinya, Ahmad Haidar mengucapkan terima kasih kepada Komunitas Ekoenzim yang telah membantu 3.000 liter atau 120 jirigen Ekoenzim untuk Polda Aceh. Ekoenzim ini nantinya akan disalurkan ke jajaran untuk disemprotkan agar lingkungan serta udara di wilayah hukum masing-masing bisa terhindar dari virus yang berbahaya. Selain itu juga akan diikuti dengan pelatihan penggunaan dan pembuatan Ekoenzim kepada personil Polres dan Polsek dalam waktu dekat. Kapolda mengatakan, akan ada pelatihan khusus bagi personil di jajaran tentang cara penggunaan dan pembuatan. Hal ini untuk mendukung terciptanya udara sehat dan bebas dari virus berbahaya dan itu menjadi prioritas. Sementara itu, Ketua Komunitas Ekoenzim Sumatera Aceh, Suryandi mengatakan, penyerahan disinfektan alami ini merupakan upaya dari komunitasnya dalam membantu menanggulangi COVID-19 khususnya di Provinsi Aceh. Suryandi menjelaskan, Ekoenzim adalah hasil fermentasi dari limbah organik rumah tangga seperti kulit jeruk, pisang, dan kulit buah, serta sisa sayuran yang belum dimasak, gula merah, serta air. Baik, terima kasih. Jadi pada pagi hari ini kami menerima bantuan dari perwakilan Ekoenzim dalam hal ini Pak Akun. Kami menerima ada 3.000 liter. 3.000 liter. 100 jirigen. 100 jirigen. Jadi dalam 1 jirigen itu ada 4 liter. Ada 25. ulangi 25 liter. Nah, kita akan dari sini, dari polda, kita akan men-dropkan ke masing-masing polres. Dari polres kita mendapatkan 4 jirigen. Nanti polsek pun kita akan dropkan ke masing-masing polsek. Kita fokus kita, itu satu, di tempat-tempat pelayanan masyarakat, terutama di polri. Yang kedua, tempat-tempat umum, ya kan, perjalanan. Yang ketiga, tempat-tempat ibadah, yang menjadi fasilitas umum juga. Ini menjadi konsen kami, supaya ini dilakukan penyurutan, disepikkan, karena ini lebih ramah lingkungan. Jadi inilah kita pakai. Dan syukur Alhamdulillah, ini kami dibantu oleh dari perwakilan dari Ekoenzim. Dan ini konsen kami ke depan, supaya nanti udara juga tetap sehat. Karena umum itu juga tetap menjadi anjaman bagi kita, walaupun sekarang dikatakan juga mulai melandai, tapi kita tetap harus kelahpada. Karena kita merupakan juga udara bersih, itu yang terpenting. Oleh sebab itu, kita menyemurkan Ekoenzim. Terima kasih. Kalau untuk tingkat prokes, dia cek menurut bapak, pandangan bapak, bagaimana pak? Apa pak? Prokes, prokes. Prokes, jadi begini. Prokes ini di Aceh ini tetap harus kita tetap galakkan. Kita tetap waspada. Lingkungan kita kemarin-kemarin saya mendengar ini, yang ini positif sekali positif, salah satu keluarganya, yang ini juga sama. Artinya, tingkat omitron di Aceh ini masih cukup tinggi. Oleh sebab itu, prokes tetap harus. Dia nama-nama, jubi tangan pakai masker di tempatung. Ini wajib. Dari Bandar Aceh, Subudhani, Seram Biong TV.